Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku semua Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lidungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Jumpa kembali dengan channel Dari Ayah Rizal Channel akan membahas sahabat semua Mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Nusantara Khususnya Kabupaten Simulu Negeri Tercinta Seperti biasa sebelum kita lanjutkan video ini Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua penonton setia channel ini Terima kasih atas dukungannya dan supportnya terhadap perkembangan channel ini Dan bagi sahabatku yang baru menemukan channel ini Kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan video-video terbaru dari kami Jika sahabat suka jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar sahabat semua tidak ketinggalan saat kami mengupdate video-video terbaru Di edisi vlog kita kali ini Ada sesuatu hal yang berbeda yang ingin kami sajikan kepada sahabat semua Biasanya kita hanya menjelajahi kampung-kampung indah yang ada di Kabupaten Simulu Namun di trip kali ini Kami ingin mengajak sahabat semua Mencicipi salah satu minuman yang ada di Kabupaten Simulu Pasti sahabat semua penasaran ya Minuman apa yang kami maksud Silahkan saksikan video ini hingga akhir Minuman yang ingin kita icip-icip kali ini termasuk ke dalam minuman tradisional Karena dari bahan dan sistem pengolahannya masih dilakukan dengan secara tradisional Minuman ini tidak dapat kita jumpai di sembarang tempat ya sahabat semua Tidak ada di warung-warung atau di kafe-kafe Minuman ini biasanya dijual di tempat-tempat tertentu Seperti tempat yang akan kita tuju pada perjalanan kali ini Minuman ini berasal dari sebuah pohon Yang banyak terdapat di Kabupaten Simulu Yaitu pohon aren Dan minuman ini dinamakan air nira Atau masyarakat lokal menyebutnya dengan uwe niro Sahabat semua jangan salfok dulu Dengan nama minuman ini ya Karena minuman ini 100% tidak mengandung alkohol Jadi aman untuk kita subsumsi Air nira ini biasanya diambil langsung dari batang nira yang ada di sekitar pemukiman penduduk ini Dan dijual secara langsung atau masih dalam kondisi segar Sehingga tidak memabukkan saat kita konsumsi Memang sih jika air nira ini diolah atau disimpan dalam wangkah waktu tertentu Dia bisa menghasilkan atau melakukan fermentasi sehingga Minuman ini mengandung alkohol dan dapat memabukkan Tapi itu tidak perlu kita konsumsi ya Kita konsumsi yang baik, sehat, dan halal-halal saja Kebetulan tempat menjual air nira segar yang akan kita tujuh kali ini Berada sedikit jauh dari ibu kota Kabupaten Simulu Tepatnya berada di desa Situbuk, kecamatan Tepah Tengah Desa ini berjarak lebih kurang 16 km dari kota Sinabang Ini kita sudah melalui beberapa kampung Mulai dari batu-batu, sua-suah Hingga kita sebentar lagi akan tiba di desa Situbuk Ini sudah dekat ya sahabat semua Kita sudah hampir sampai di desa Situbuknya Tepatnya di tempat penjualan air nira atau uwi niro Untuk sampai ke lokasi ini kita tidak susah lagi ya Jalannya sudah aspal Jadi tidak perlu waktu yang lama Hanya cukup 10 hingga 15 menit saja Kita sudah bisa mencicipi Segarnya air nira atau uwi niro Ini kita sudah di lokasinya ya sahabat semua Di depannya ada persawahan Dan di kiri ini adalah warung atau pondok tempat penjualan air niranya Kita tanya-tanya dulu kepada ibu penjualnya Apakah hari ini ada stok air nira segar Yang dijual atau dijajakan di pondok ini Kita singgah di sebuah pondok yang biasanya menjual air nira segar Air nira ini diambil langsung dari Cumbun atau hutan di belakang Biasanya ada dijual disini sahabat semua ya Yang dijajakan disini Namun hari ini Perusunya sedikit dari informasi kita Memudangkan ibu pemilik warung ini Tapi katanya ada sedikit Mungkin seolah nanti akan juga keluar Kita coba cicipi ya sahabat semua Air nira murni As Kabupaten Simul Bolehkah melihat? Bolehkah melihat? Bolehkah melihat? Bolehkah melihat rumah tak ya? Oh ada? Rumah produsinya ya Boleh Ada pakai es saja ibu? Ya boleh Nah ini ya Udah mau dingin ini memang Tanah kan udah dari jam 8 tadi di panas Oh gitu ya Itu tungkunya Pak Ah Di belakang tidak Bisa lihat belakang itu ibu? Boleh Dari mana janya? Dari sini boleh dari sana Boleh Kita lihat Tungku Pemasakannya ya Oh ini tungkunya ya Oh indah ini Bukan Bukan ini Bo gimana tungkunya bu? Ini tungkunya Ya Oh ini Pak memang Itu air nira tuh? Bukan Ini air nira dari sana? Ya Ada yang wajar Dimana kebunnya ini bu? Bukan 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 Nah ini sahabat semua ya Saya izin di videokan bu ya Dari mana kampung pak? Nah dari sini bang Nggak Bahasanya enggak Bahasanya game Nah ini sahabat semua ya Air nira yang sudah dimasak nih bu ya Berapa lama masaknya ini bu? Sekitar satu jam Satu jam? Kenapa dimasak enggak? Jangan basi Oh jangan basi Kalau enggak masak ini tahan berapa lama nih? Tahan dua hari Tahan dua hari? Kalau dia diambil dari batang bisa langsung diminum bu? Bisa Ada bekas-kasnya sedikit Ada bekasnya? Kalau ini enggak ada gasnya ya? Ini enggak seberapa ada gas lagi Ini kalau air nira ini Kalau udah Apa ya Diramu dengan Bahan-bahan lain ini bahaya juga nih sama semua Ini bisa jadi apa namanya Apa deh namanya? Dua Yang yang dikonsumsi kalau udah alkohol ini non-alkohol Masih segar Tapi tadi ada sedikit pelakuan dimasak Supaya dia tidak cepat basi Kata si ibu tadi Ini kebetulan enggak banyak produksinya Jadi kalau ini di Masak lama Dia akan jadi manisan Seperti karamel ya Ini ada berapa botol nih? Satu Satu Dua Jadi Empat lima Enam Seti delapan botol Ini coba kita cicipi nanti ya Yes Ini diatur penjualnya Diatur oleh Om Benny Membantu untuk menyusun Air niranya Supaya Dapat dibeli oleh pelanggan setia Biasanya ada pelanggan setianya nih Yang sudah tahu tempat-tempatnya Akan singgah Kalau siang hari ini ditambah lagi dengan es Ini si ibu penjualnya Enggak apa-apa ibu Ini tiap hari ada nih ibu Tiap hari ya Yang besar ini berapa ibu? Agaknya Rp10.000 yang kecil tuh Rp5.000 Saya yang besar tuh Bungkus satu ya Satu lagi Kita minum yang besar ya Ben Yang kecil tuh Kita minum sini Yang kecil tuh Minum sini Lagi dibungkus Karena ada pelanggan yang besar Rp10.000 murah Ini dicampur es Kalau siang-siang begini Enak nih ibu ya Insya Allah Insya Allah Apa hasilnya nih ibu? Hah? Gak tahu Gak tahu hasilnya Yang tahu kalau haus itu benar Kalau haus hilang dah agak kita Itu aja yang tahu Yang lain gak? Yang lain gak? Untuk obat penyakit lain gak ada? Gak tahu? Bisa bilang orang bang Bisa tudinem Bisa kuletron Oh iya iya Entah iya Karena belum dibuktikan Iya Nanti saya bilang ya Ternyata tidak ya Iya betul-betul Dari mana bang? Hah? Dari mana? Dari kampung sana? Dari Inor Dari Inor? Wah dari Inor Dari Dari Inor Luar biasa nih ibu ya Jadi proses masaknya ini Dimasak satu jam bu Satu jam Sampai warnanya begini Iya Ini biasanya kalau Dapat itu warnanya gimana bu? Puning Puning? Baru dapat itu? Setelah di Setengah jam Setengah jam siap dapat itu Puning lagi dia Udah mulai berubah warna Oh sebentar itu ya Mulai berubah warna Habis itu masam nih ya Kalau gak dipanasi Oh kalau gak dipanasi Ya Kalau untuk buat manisan itu Berapa lama bu? Rubusnya Lapan jam Lapan jam rebusnya Baru jadi manisannya Baru jadi manisannya Berapa jam Kalau satu botol itu? Sepuluh botol ini Sepuluh botol gede Terdapat satu botol gede Manisannya Sikit sekali ya Jadi sepuluh botol Yang ini Yang besar ini Ya Kalau dimasak lagi dia Menghasilkan satu botol itu Manisannya Ya Banyak kali ya Lapan jam perebusan Ya Diaduk-aduk terus ya Ada juga yang pesan manisannya bu Ada ya Berapa satu botol? 60 60 ya Coba kita Ben Coba ditunggu Ben Itu botol Botol besar Botol kecil bu Ada Ada Kalau memang lagi banyak air Kayak ini Kecil besarnya Botol itu Ada manisan Tapi kalau kayak gini Masih sikit-sikit airnya tuh Gak bisa kita masak manisannya Iya lah Kurang ya Lebih jelas ini Cepat dia putar Coba dicicipi Om Ben Gimana rasanya Bismillah Enak ya Ini kita minum Kebetulan di depan kita ini Ada persawahan Milik masyarakat Ini kebetulan mungkin Lagi apa Tahap pengolahan tanan ya Penyemprotan Belum ada penanaman padi Jadi Sebenarnya kalau Ini sudah tumbuh padinya Enak sekali Sahabat semua Kita duduk disini Minum kopi Apa Minum air mirah Segar Ditemani dengan Memandang persawahan Yang menghijau Luar biasa Insya Allah ya Jalan kesana ini Kita akan lanjutkan Jalan ke Apa Menuju Kecala Tertepah Barat Tempatnya ke Desa Salur Pakai es Pakai es batu Rasanya Bismillah Segar Rasanya ini ada sedikit Asam-asam juga Dan manis Dia ada rasa dan Bau yang khas Dari pohon irahnya Ini Segar sekali ya Sahabat semua Kalau kita siang-siang Begini Nyantai-nyantai Di rumah Atau di kebun Atau juga Di pinggir pantai Ini paling Recommended Sama semua Kasih es Tambah nikmat Sekian dulu Video janjian kita Hari ini Mencicipi Minuman yang Sangat segar Yaitu Air nira Atau Wik Niro Yang berada Di Desa Situbuk Kabupaten Simulu Sampai jumpa lagi Di vlog-vlog kami Tentang Simulu lainnya Jangan lupa Dukungan terhadap channel ini Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi